Selamat pagi Aku baru selesai journaling Lagi Beberapa menit yang lalu Dan Tiba-tiba aku kepikiran sih Aku gak tau tentang teman-teman gimana Tapi aku sadar Kalau misalnya Ya I think the worst Atau Dalam prosesku belajar untuk kenalan Dengan diri sendiri Dan dalam prosesku nyembuhin luka dan trauma aku sendiri Yang paling susah itu Selain memaafkan diri sendiri Sepertinya memang untuk Membebaskan diri dari Generational trauma Atau trauma antar generasi Terutama mungkin buat teman-teman yang Punya father issues Atau punya mother issues Atau kamu punya luka dan trauma sendiri Atau punya kekecewaan Dan punya sakit hati sendiri Yang mungkin Saya atau gak sadar Aku yakin sih Setiap dari kita tuh pasti Pernah ada di masa Kita punya inertial yang terluka Atau versi diri anak kecil yang terluka Dalam diri kita Masing-masing Entah kita sadar atau gak sadar Dan itu bahaya banget Sebetulnya Kalau kita gak aware Tentang inertial kita yang terluka Atau kita gak aware Karena Toxic generational trauma Atau inner child yang terluka Yang gak kita sembuhin Itu bisa memicu banyak hal banget Dan aku pernah tiba-tiba titik itu Misalnya Kodependensi Atau ketergantungan Atau Sulit buat buka hati Sulit buat buka diri Sulit buat percaya sama orang lain Atau terlalu minder Terlalu gampang insecure Atau ngerasakan diri kita gak berharga Atau ngerasakan diri kita gak punya values And I've really really been there too I've really really been there too Aku sadar itu sekarang Aku pernah tiba di titik Aku se-insecure itu sama diriku Se-insecure itu sama penampilanku Se-insecure itu sama kualitas diriku Terlepas dari mungkin Apapun pencapaian yang tangible dan intangible Yang udah aku capai I was still insecure Karena Aku gak sadar Aku masih Membawa I could say Doktrin-doktrin dari generational trauma yang Gak sehat buat aku Bukan berarti aku benci sama orang tuaku Atau aku benci sama keluarga aku Tapi contohnya gini Kita tinggal di lingkungan yang Sangat-sangat menganut patriarki Budaya patriarki Tapi Budaya patriarki yang toksik Itu juga bahaya menurutku sih Kayak Contohnya Cowok gak boleh nangis Atau laki-laki gak boleh nangis Atau kalau kita terlalu banyak Menyampaikan emosi Atau kita terlalu banyak Ingin menyalurkan emosi Malah kita bisa dibilang Membawa peran Atau kita dibilang Apa sih Cengeng Padahal Emosi itu mau emosi senang Mau emosi sedih Menurutku sangat-sangat Sangat-sangat wajar Dan sangat-sangat patut kita hargai Kalau kita pendam terus Emosinya Yang ada malah kita Bisa kepicu depresi Bisa kepicu Mental heart issues Atau anxiety Atau Isu-isu lain Dan aku sadar sih Banyak banget Sebetulnya yang Yang Bahaya Yang banyak banget bahaya Dari Generational trauma Yang belum sembuh Atau inner child wounds Yang gak kita sembuh Itu It's very dangerous Dampaknya bisa kemana-mana Dampaknya bisa bikin kita takut Buat Mengenal identitas kita Lebih dalam Atau takut buat Menjadi versi terbaik Dari kita sendiri Dan I've really just realized Kalau Hidup kita sebetulnya Bukan cuma Apa yang keliatan Di depan 3D Di depan mata kita Contohnya masalah Atau problems Atau limitations It's a whole lot deeper And it's usually A whole lot more intimate Apa yang akan dalam diri kita Itu bener-bener menjadi Cerminan Apa yang dalam hidup kita Itu bener-bener menjadi Cerminan dari Apa yang ada dalam hati kita Mungkin kalau hidup kita Kita ngerasa hidup kita Penuh dengan emosi Atau penuh dengan luka Atau penuh dengan orang-orang yang jahat Kadang kita gak sadar sebetulnya Yang lagi jahat ke diri kita sendiri Adalah diri kita sendiri Maksudku Kita gak sadar Kita masih mengisinkan diri kita Terjebak dalam siklus Atau pola yang sama Karena sama kayak ujian lah Kalau ujian dan nilai kita jelek terus Ujian di sekolah Dan nilai kita jelek terus Otomatis kita remedial terus Kalau kita gak ambil-ambil pelajaran Yang Tuhan kasih Yang semesta kasih Otomatisnya mau gak mau Remedial terus Misalnya gini I've been there too Tuhan ngajarin aku untuk Pentingnya Setting boundaries Atau nyuntain batasan Supaya gak gampang dimanfaatin Dengan orang lain Tapi dulu aku gak enakan Gak enakan Gak enakan Gak enakan Terus Sampai boom Aku udah bener tiba di rock bottom Aku tiba di titik terendah Dan Tuhan bener-bener nunjukin Oh ini loh orang yang bisa aku percaya Dan ini yang gak bisa aku percaya Mungkin kalau aku masih Terjebak dalam pola pikir Mindset Kekerasan dibalas kekerasan Atau pola pikir mindset Udah benci aja Emosi aja Gak usah nangis Gak usah baper Gak usah emosi Jangan cenging Malah aku bisa Memicu kepahitan Dalam hidupku Memicu kepahitan Dalam hatiku Memicu kepahitan Dalam diriku Dan itu bisa jadi Penghambat buat Kebahagiaan aku Dan penghambat buat Berkataku Mungkin cerita aku tadi Itu bisa jadi Salah buat temen-temen sih Kalau sebetulnya Kita Ketika kita dihadapkan Rintangan Di realita 3D Hidup kita Kita perlu masuk Dalam 4D Sebelum kita masuk Ke 5D 5D Connectedness Union Dan rasanya Damai banget Ketika kita bisa Mengintegrasikan Luka kita Atau Mengintegrasikan trauma kita Dan ketakutan kita Supaya kita bisa Union Bukan union Secara romantis Dengan orang lain Tapi union Secara rom Ya mungkin Gak ada soalnya juga Kita romanticizing Atau Meromantisasi Hidup kita Cerita hidup kita Untuk kepentingan Diri kita sendiri Bukan berarti Harus langsung kayak Meromantisasi hidup Buat bergantung Sama orang lain Atau Meromantisasi hidup Untuk It's only about Romance Now Atau cinta Tuh hanya tentang romance Tapi Aku belajar satu hal Terutama di beberapa Terakhir ini Kalau Keberadaan luka Keberadaan ketakutan Dan keberadaan Kekecewaan Atau keberadaan Emosi panik Dan khawatiran Keberadaan pressure Itu gak Gak selamanya Menyakitkan Bahkan mereka bisa Mengajarkan kita Ibaratnya Kayak emas Perlu di asah dulu Dibakar dulu Atau dipoles dulu Dan berlian yang di asah dulu Sebelum They're being served to the public Menjadi kualitas yang lebih maksimal Dan aku sadar Kalau Oke problems Come and go Masalah emang Mereka akan pergi Tapi masalah itu Ada juga untuk Mendewasakan Bukan hanya untuk Menyakiti Atau Mengecewakan It feels Really really Liberating sih It feels Really really Liberating Ibaratnya dari Ketika Macetku Masih berada di Macet 3D Dan aku masuk ke Macet 5D Aku sadar Kalau aku memang Bagian dari The greatest universe My life is in control My life is Being held Being guaranteed Bahkan By the greater power Oleh Tuhan Oleh semesta Dan Aku gak perlu takut Kita gak perlu takut Guys Karena emang ada Tuhan Yang ngejamin Hidup kita Se Ngejamin itu It was good It was really good Aku harap teman-teman Juga bisa Tiba di titik damai Seperti ini Seperti apa yang Aku rasakan Sebutnya Tips and tricks Untuk aku bisa Tiba di titik Kedamaian ini Ini juga Udah aku bagikan Kok pernah Banyak Sering bahkan Entah dari jaman Masih di Deliction Prestige Atau Konten-konten Terbarunya Di Setelah rebrand Dan Materi-materi Lebih dalamnya itu Ada di Class Journey to my best self Mungkin Kalau teman-teman Tertarik Nanti setelah Relaunching Kamu bisa Daftarkan diri Ke kelas Journey to my best self Supaya Mungkin Aku bisa Pandu kalian langsung Terkait Gimana cara healing Gimana cara Kamu bisa Tiba di titik Kamu berdamai Dengan dirimu Sendiri Kamu bisa Manifesting Dengan lebih lancar Dan kamu bisa Kenalan dengan Siapa sih Sebetulnya Pencipta yang Seluar biasa Baik itu Menjamin Existensi Hidup kita Because this Feels really nice I'm not saying I don't have problems Aku gak bilang Enggak ada masalah Tapi aku Sudah benar Tiba di titik Dimana Oke Tuhan Oke semesta Aku tahu Aku ada masalah Tapi aku tahu Dan aku yakin Kalau engkau Masih kasih aku Sempatan untuk Bernafas pagi ini Berarti kita hari ini Mau ngeberkati Siapa lagi Kita mau jadi Sarana berkat Dalam cara apa Dan aku yakin Dengan tujuanku Dan peranku Untuk memberkati Tuhan pasti akan Lebih dulu Mencukupkan Apapun kebutuhanku Supaya aku bisa Lanjut sharing I don't need to worry Aku gak perlu khawatir Ada gak audiensnya Atau ada gak penontonnya Bukan tentang aku Cari ribuan followers Atau ribuan subscribers Atau ribuan penonton lagi Tapi siapapun Yang ditaktifkan buat Ada dan masuk Kedalam Ibaratnya Frequency field aku Untuk Aku sentuh Untuk Tuhan Pakai aku Menyentuh hati kalian Tuhan akan Pertemukan kita It's okay It's okay It's great It's great Dan aku sangat-sangat berharap Kalian juga bisa Tiba-tiba Mencapai kedamaian Seperti ini Anyways Aku mau makan deh Sampai kita bertemu lagi Di kesempatan Happy Virgo full moon Buat teman-teman Bye-bye God bless I love you Bye-bye Bye-bye